Intro Hadiri tahlilan Asrab Sinklir Saharini disebut tak sopan karena begini Peluk BCL Saharini menjadi salah satu rekan artis yang hadir Di hari kedua tahlilan Asrab Sinklir Saharini hadir untuk memberikan dukungan kepada Bunga Kitrales Tari Yang masih sedih atas kepergian sang suami Asrab Sinklir Saya hadir disini untuk memberikan support supaya hari-harinya tidak berlarut sedih Tadi sempat meluk Bunga Ujar Saharini saat ditemui di kediaman Bunga Kitrales Tari Di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin Saharini pun menjelaskan kondisi Bunga Kitrales Tari saat ini Istri Reno Barak ini pun menduga jika BCL masih belum percaya akan kepergian sang suami Barangkali juga dia BCL masih belum mencerna kenapa semua ini bisa terjadi Tentu ini atas kehendak dari Allah Itu saja yang harus terus kita ingat lanjut Saharini Saharini pun kemudian mengajak rekan-rekan media untuk mendoakan Asrab Sinklir Pelantun lagu sesuatu itu juga mengingatkan jika semua akan berpulang kehadapan Tuhan Teman-teman semua mari kita sama-sama mengucapkan doa melalui agama masing-masing Lewat Al-Fatihah karena kita semua hanya menunggu giliran dari Allah Dan kita yang akan selanjutnya dipanggil olehnya tutup Saharini Namun yang menjadi pro dan kontra adalah Saat Saharini bertandang dan memeluk BCL Dia bertandang ke rumah BCL Melayat ternyata sepatu hekelnya Hekelnya masih dia pakai Dan ini menjadi sesuatu yang dianggap oleh sebagian Atau mungkin banyak orang Tak sopan karena bertamu bertandang ke rumah Seseorang harusnya lepas Sepatu dia malah tetap memakainya dengan alibi Takut nanti jomplang Kelihatan lebih kecil, pendek Dan juga saat dia bersuah foto bersama keluarga BCL Dan BCL sendiri ada yang mengatakan bahwa Di saat duka kok masih sempat-sempatnya sih Berfutur ya Saat itu lagi berduka kenapa Harus ada seperti orang mantelan saja Begitu ada yang berpendapat seperti itu Lalu kira-kira menurut kalian bagaimana guys Terkait hal ini Jadi jangan lupa kalau komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton